Halo om ganteng saya mencoba konekan setir steering yang punya Honda stream 1700 ini setirnya bekas Honda Odyssey ini dia punya 4 kabel masalah 4 kabel tapi yang kesininya cuma dua yang buat aktifin volume sama channel nah kita ambil bagian kabel yang warna coklat yang coklat ini kita jumper sambungkan ke bagian head unit yang sudah support steel steering ke K1 ya yang warna coklat kesini sambungkan nah jangan lupa kita bikin lagi kabel satu itu buat ke ground kabel hitam ke yang ada di head unit bisa atau ke bodi mobil langsung kalau sudah kita masukin lagi nih warna hijau strip merah ke bagian belakang head unit yang ke K2 ini warnanya sama warna pink kalau sudah kita langsung kalibrasi jangan lupa caranya gampang tak keluar dulu masuk ke setting lalu ke car setting kalau udah masuk ke setting kita ke ini yang ini enter eh salah yang enter ini nah oke karena saya sudah di kalibrasi barusan kita coba nih caranya gampang tekan volume atas tahan lalu pijit volume yang ini bagian atas yang bawah pijit ini jangan lupa pijit ini yang lama tekan yang ini barengan volume bawah selanjutnya sama ini juga yang atas ke next yang bawah juga pijit yang lama ke next yang ini kalau sudah kita back kita coba fungsi atau tidak kita ke ke music nah kalau sudah kita tes volume tetes ya volume atas volume bawah lalu kita coba pindahin lagu berhasil tidak Wah Alhamdulillah nih berhasil coba kita lagu sebelumnya kan berhasil mudah kok pemasangannya kaya ya ya lupa ini karena saya belum ada clock springnya saya nyoba di jumper dulu apakah sih ini fungsi atau enggak gitu kalau langsung di jumper ternyata fungsi tinggal nunggu clock springnya baru saya pasang baru kita rubah lagi nanti clock springnya gampang bagian ini bisa diaktifin juga ini fungsinya banyak bisa buat sunroof atau monroof buat buka til atau ke atas nah ini bisa juga buat panoramik atau apa bisa buat power window juga nih banyak fungsinya terserah itu kalau dipakai tonggatet cuma ini doang simpel dua ini ini saya coba belum jadi sih cuma iseng-iseng aja nyambahin dulu ini fungsi atau enggak nya coba segitu sih ntar kalau udah ada clock spring datang coba saya update lagi terima kasih ya